selamat menikmati saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan barcode dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk ditempel di cover buku yang sudah mendapatkan ISBN dari Perpusnas nah sebenarnya barcode ini merupakan salah satu paket dari Perpusnas ketika penerbit sudah memberikan layanan ke Perpusnas atau pengajukan ISBN, KDT dan barcode otomatis ketika buku terbit mendapatkan 3 aspek itu nah lalu pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan barcode tersebut tentunya yang bisa mengakses barcode ini adalah admin ataupun penerbit itu sendiri tapi yang paling penting disini nanti bisa kita jelaskan alurnya nah seperti contoh di buku cover ini sudah ada cover terus kemudian ada logo penerbit ini ya merah dan ini barcode yang ditempel sebagai salah satu bukti bahwa ISBN kita atau buku kita ber-ISBN dan barcode ini ada kode unik dan itu adalah kode digit dari ISBN itu sendiri nah lalu bagaimana cara mendapatkannya yang jelas untuk mendapatkan barcode itu kita perlu menghubungi pihak penerbit dan nanti penerbit yang akan memberikan atau memprosesnya atau biasanya ini di layout langsung dari penerbit dan satu paket tapi untuk ketika Anda sudah meminta penerbit dan diberi maka tinggal pasang lalu pertanyaannya bagaimana jika Anda sebagai admin penerbit tentu bagi pemula harus bisa belajar atau minimal bisa menyimak video tutorial ini nah cara pertama Anda bisa membuka google atau laman browser Anda lalu ketik netset purpose nas ya ISBN.purpose nas.go.id kemudian masukkan username disini coba kita contohkan Pilar Nusantara ya dan password Anda nah ketika sudah ketik username dan password tinggal login kita tunggu nanti akan muncul seperti ini kita tunggu sampai 0 ya oke kita close nah kemudian kita akan dihadapan pada menu seperti ini ISBN beranda daftar ISBN ubah identitas sub password dan sebagainya nah disini ada menu daftar ISBN yang sudah diproses dan bawahnya daftar ISBN yang sudah terdaftar salah satu contoh ini ini judul peruntukan seri ke pengarangan nomor ISBN KDT barcode dan tahun nah seperti contoh kita contohkan yang sejak darah ya kumpulan serpen penulisnya ini editornya ini SBnya ini KDT nya ini barcode nya ini nah kita tinggal mengklik menu barcode ini kita klik otomatis mengunduh sendiri dan ini sudah kita unduh seperti ini ya ini barcode nya bisa kita open nah nanti otomatis menjadi barcode seperti ini nah barcode nya ini jadi nanti ketika Anda mau me layout atau mendesain cover tinggal menempel barcode dipotong ditaruh di belakang cover buku seperti ini nah jadi itu untuk cara mendapatkan barcode ISBN dari Perpusnas khusus bagi penulis yang memang tidak memiliki akses bisa meminta admin penerbit yang ia tuju atau yang menerbitkan bukunya khusus bagi penerbit bisa langsung masuk login dan masuk ke menu seperti ini nanti tinggal mendownload barcode-barcode yang sudah diterbitkan nah itu ulasan cara mendapatkan barcode ISBN dari Perpusnas semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan pahalanya besar sekali demikian dari saya kurang lebih nyaman maaf saya Eri wawon wabiglawa mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan lupa ketika Anda sudah selesai mendownload tinggal lock off selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati